Al-Fatihah Pertanyaan dari Kang Pajar Majalengka Dia menanyakan tentang batasan dari toleransi Jadi toleransi yang sesuai dengan syariat Islam itu sampai sejauh mana Itu adalah pertanyaan dari Kang Pajar Majalengka Di sini bisa kita jawab secara singkat Pertama bahwa istilah toleransi itu disebutnya dengan tasamu Yaitu diartikan saling menghargai dan menghormati Nah kalau kita merujuk kepada beberapa ayat ataupun hadis Itu dikatakan misalkan Itu sudah jelas batasannya di bidang akidah dan ibadah itu adalah surat Al-Kahpirun Yang diakhiri dengan Lakum dinukum waliyadin Jadi persoalan ibadah dan akidah itu adalah sesuai dengan keyakinannya Jadi kita selaku umat Islam Jangan ikut-ikutan dalam aspek keyakinan Kepercayaan atau ibadah Kita tetap melakukan ibadah atau ritual sesuai dengan keyakinan kita sendiri Kemudian dari aspek muamalah memang di sini bisa berkembang Artinya muamalah yang berhubungan dengan kemanusiaan Kita itu di sini harus betul-betul mengimplementasikannya Sesuai dengan kita sebagai manusia Oleh karena itu ada yang disebut dengan ukuwah persaudaraan Apakah ukuwah insaniyah Ataupun ukuwah waponiyah Misalkan Rasulullah SAW pada satu saat Beliau ketika bersama-sama berkumpul dengan para sahabat Melewat rombongan yang membawa jenajah Kemudian Rasulullah SAW berdiri Maka pertanyaan para sahabat Rasulullah kenapa engkau berdiri Padahal yang di bawah itu adalah jenajah orang Yahudi Maka kata Rasulullah SAW Saya menghormati bahwa dia pun tetap sebagai manusia Nah di sini barangkali kita bisa melihat bahwa Secara kemanusiaan memang kita harus saling menghormati, menghargai Tapi juga kita pun punya batasan-batasan dan aspek keyakinan, kepercayaan Jangan sampai kita itu ikut-ikutan Atau istilahnya itu tasapuh Mengapa? Karena khawatir kita itu malah terjerumus Kepada kepercayaan atau keyakinan mereka Barangkali itu jawaban singkat ya Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan tidak puas Nanti bisa dibahas lebih lanjut lagi Kita akhiri untuk pertanyaan ini Mari kita berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih